Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Lele Dumbo adalah jenis ikan lele yang banyak diberidayakan di Indonesia Lele jenis ini banyak dipilih karena tidak memerlukan banyak perlakuan khusus Salah satunya mengenai kolam Kolam lele Dumbo biasanya berupa kolam terpal Yang mana bahannya mudah dicari dan relatif murah Lantas seperti apa budidaya ikan lele Dumbo di kolam terpal Dan bagaimana memilih terpal terbaik untuk kolam lele Dumbo Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah budidaya ikan lele Dumbo di kolam terpal Kupas tuntas kolam terpal terbaik versi dari suksespedia Kolam terpal untuk budidaya ikan lele Dumbo bisa menggunakan kolam tanah, semen, bambu, atau rangka besi Ada banyak kelebihan menggunakan kolam terpal dibandingkan kolam tanah atau semen Seperti biayanya yang lebih murah, dapat diaplikasikan untuk daerah yang kurang air, ikan lele tidak bau lumpur, memudahkan pengelolaan air kolam dan potensi hama penyakit yang lebih kecil Namun di sisi lain kolam terpal juga memiliki kekurangan Seperti rawan terjadi kebocoran yang bisa diakibatkan tikus atau benda-benda tajam di sekitar kolam Dan usia pakainya juga lebih pendek Karena bahan terpal umumnya hanya tahan sekitar 2 tahun ya sahabat Saat kolam mulai rusak, terpal harus segera diganti Bentuk kolam merupanya juga memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing Bentuk kolam bulat dapat diterapkan pada lahan terbatas yang sangat sempit sekalipun Selain itu, difusi oksigen juga lebih merata dan potensi kanibalisme ikan juga lebih kecil Namun kolam bulat juga memiliki kekurangan Seperti biayanya yang lebih mahal, daya tampung air lebih sedikit dan tidak bisa dibangun berdekatan satu sama lain Sedangkan kolam kotak lebih unggul karena harganya lebih murah Bisa dibangun berdempetan satu sama lain dan volume airnya lebih banyak Kekurangan kolam kotak adalah potensi ikan berbenturan menjadi lebih tinggi Dan tidak cocok untuk tebar pada tinggi Lele dumbo sendiri bisa dibudidayakan di kolam bulat maupun kolam kotak ya Tergantung pada berapa luas lahan, budget, dan jumlah benih yang sahabat punya Ukuran kolam dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas ikan lele dumbo Ukuran normal kolam terpal dengan sebaran 100 ekor bibit ikan lele dumbo adalah 2 x 1 x 0,6 meter Untuk 1000 ekor benih lele dumbo yang akan ditebar Ukuran kolam yang bisa kamu buat adalah 5 x 2 meter Namun jika menggunakan kolam bulat, ukuran idealnya adalah berdiameter sekitar 1 hingga 1,5 meter Jangan lupa untuk mengukur kedalaman kolam ya Kolam untuk ikan lele dumbo perlu dibuat agak dalam agar sinar matahari tidak mencapai dasar kolam Ini mencegah ikan lele dumbo agar tidak kepanasan karena terlalu dekat dengan permukaan air Biaya yang perlu sahabat keluarkan untuk kolam terpal tergantung pada kualitas terpal itu sendiri Ukuran ketebalan terpal berkisar antara 5 mm hingga 23 mm Semakin baik dan tebal ukuran terpal, maka harganya juga akan semakin mahal dan begitu pula sebaliknya Kisaran harga terpal yang baik untuk kolam ikan lele dumbo sangat bervariasi Mulai dari 500 ribu hingga 3 juta rupiah Sahabat tinggal menyesuaikan dengan budget yang sahabat miliki ya Setiap terpal pun juga memiliki kode yang menunjukkan ketebalan bahan terpal tersebut Untuk kolam ikan lele dumbo, kamu perlu memilih terpal dengan ketebalan A10, A12, A15 atau A20 Jika memiliki budget lebih, kamu bisa memilih jenis terpal terpaulin Jenis terpal ini lebih kedap air dan umur pakainya juga lebih tahan lama Merek yang dipilih bisa bermacam-macam ya, baik itu merek lokal maupun merek impor Merek lokal misalnya ada Sakura, Cap Gajah, Cap Jempol dan Nagamas Sedangkan merek impor biasanya ada Orchid, Oriental dan juga Lotus Kira-kira sahabat di rumah lebih suka budidaya dengan kolam terpal atau kolam tanah nih Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!